Hai selamat pagi teman-teman semua hari ini aku mau membagiin tutorial nih bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi suspension master apa sih aplikasi suspension master ini aplikasi ini adalah aplikasi untuk edit-edit velg mobil ketika kita akan mengganti velg mobil kita jadi disini banyak sekali contoh velg dari bawaan aplikasinya kemudian kalau kita ingin menambahkan velg lain kita harus mempunyai file foto velg nya bentuknya kotak tidak apa-apa nanti dia otomatis akan terpotong sendiri di aplikasi ini kemudian gambar mobil kita yang akan kita ganti velgnya nah disini ada efek ada loud scare image ada well dan help kita jika ingin menambahkan gambar velg baru kita harus klik well ini nah disini karena saya sudah menambahkan gambar velg yang ingin saya tempelkan yang ingin saya ganti ada velg mobilio Honda Brio ya ini ada yang mobilio lama dan Honda Brio dan masih banyak lagi velg velg yang ada di aplikasi ini dibawaan dari aplikasi ya ada velg kaleng ada macam-macam nah jika kalian ingin menambahkan kalian cukup klik tanda panah ini yang ada tulisan add karena saya sudah memasukkan jadi saya tidak perlu kemudian kita close saja Nah kita sekarang masuk ke loud scare image nah disini kita disuruh muka galeri kita disuruh memasukkan gambar mobil yang akan kita tempel velgnya nah kebetulan ini sudah saya editnya tapi enggak apa-apa karena saya ingin membagikan tutorialnya nah disini ada garis tengah ini ya kita ini di down aja sampai segini kemudian kita ketik next nah ini adalah posisi velg nanti kita paskan dulu kita kita kecilkan dulu nah yang ini juga kita paskan di velg ini jika kita merasa sudah oke kita klik oke nah disini ada velg kita selesai nah contoh saya ingin mengganti velg mobil ini ya ya yang ini dan kita klik oke nah sekarang kita atur besarnya nah kita atur besarnya sampai benar-benar pas oke ya kita klik oke nah kalau adjusting untuk apa aja sini untuk lebih detail lagi jadi terkadang enggak pas ya kita kita besarkan lagi atau kita paskan lagi nah ini sisi depannya nih sisi depannya oke sudah selesai kan cukup mudah sekali jadi ketika kalian ingin ganti velg mobil kalian ke bengkel kalian cari gambar di Google atau di Facebook dan kalian tempelkan di aplikasi ini jadi jadi kalian punya gambaran nih velg mana yang cocok nah setelah itu kita save oh ya sorry ini ada hai kadang lo kita coba Oh ini cuma buat minta-minta ini aja dan kita save aja oke nah otomatis gambar mobil kita sudah tersimpan di galeri semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman semua untuk mencari inspirasi velg apa yang cocok buat kalian ganti jika kalian merasa terbantu mohon di subscribe like dan komennya ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang terima kasih semuanya selamat pagi selamat beraktifitas selamat menikmati Terima kasih